Intro Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id Dan di sebelah gue ini udah ada sebuah laptop Yang memiliki spesifikasi yang sangat-sangat menarik dengan harga yang ditawarkan Sebelum-sebelumnya udah ada laptop dengan RTX 2060 plus NVMe SSD 512GB Yang harganya itu Rp24 juta Dan itu juga udah termasuk terjangkau sebenernya Cuma kayaknya si Asus ini ketrigger dan akhirnya dia ngeluarin sesuatu yang bener-bener menarik di laptop ini Karena harganya cuma sekitar Rp17 jutaan aja Kita udah mendapatkan RTX 2060 dan NVMe SSD 512GB Maka dari itu hadirlah sekarang disini TUF Gaming FX505DV Sebuah jawaban dari Asus bahwa mereka juga bisa membuat sebuah laptop gaming dengan harga yang terjangkau Tapi tetep punya spek yang lumayan tinggi Bayangin aja dengan harga Rp17,3 juta Kita udah dapetin laptop gaming dengan CPU AMD Ryzen 7 3750H GPU RTX 2060 6GB NVMe SSD 512GB RAM 8GB DDR4 WiFi AC Windows 10 Layarnya 60Hz Nggak Ini layarnya 120Hz Nggak ada hard disk di laptop ini Jadi untuk slot 2.5 inch ya silahkan kalian upgrade sendiri untuk isi SSD 2.5 inch Dan untuk memori nya sendiri ini bisa di upgrade hingga 32GB dual channel Tapi untuk yang kita dapatkan disini hanya 8GB single channel aja Konfigurasi dual channel emang punya pengaruh besar untuk platformnya AMD Kinerja CPU akan terasa lebih optimal dan tentunya performa dari APU nya juga bisa lebih kenceng lagi Tapi berhubung ini pakai diskret GPU Seharusnya single channel nggak terlalu berpengaruh banyak Radeon Vega 10 disini masih aktif Tapi karena aktifnya ketika idle doang rasanya cukup-cukup aja lah ya Aktifnya Vega 10 juga membuat laptop ini akan memiliki daya tahan baterai yang lebih panjang dari kebanyakan laptop gaming Kalau ngomongin desain rasanya kita udah banyak yang familiar ya sama desain TUF Gaming di seri FX505 ini Bagian luarnya ini menggunakan bahan finishing metal yang udah military grade Lalu di bagian dalamnya itu polikarbonat Nggak abal-abal kok ini buildnya emang berasa kokoh dan nggak murahan Nah untuk seri DV yang pakai Ryzen 7 3750H plus RTX 2060 ini Meski harganya rendah Asus kasih desain kelas atas dari TUF Gaming yaitu Gold Steel Dimensi laptop ini nggak terlalu besar untuk sebuah laptop 15,6 inch Dimensinya ada di angka 36 x 26,2 x 2,5 cm Meskipun agak tebel sebenarnya laptop ini termasuk ringan Beratnya ada di angka 2,2 kg Dimensi segini rasanya bisa dicapai juga berkat layarnya yang udah menggunakan nano-H display Jadi bezelnya kelihatan jauh lebih ramping Layar ini menggunakan panel V IPS Full HD dengan refresh rate 120Hz Secara akurasi layar ini bukan yang terbaik karena sRGB cuma sekitar 60% Tapi bicara view angle dan refresh rate Untuk kebutuhan gaming tentu ini sangat menarik di kelasnya Desain FX505 juga cukup oke untuk posisi portnya Karena portnya ini udah full di kiri semua Jadi buat gamer yang biasanya posisi mouse ada di sebelah kanan akan lebih terasa nyaman Kekurangannya nggak ada card reader ataupun USB Type-C di bagian portnya ini Lalu di bagian keyboardnya juga nggak seperti TUF Gaming kelas bawah Ini udah dikasih keyboard RGB meski cuma satu zona aja Seenggaknya kalian bisa atur sesuai selera lebih suka LED warna apa Dan key travelnya ini udah berasa kayak ROG banget Yang biasa aja justru ada di touchpadnya Feelnya kayak laptop kelas consumer biasa Nah berhubung Vega 10-nya ini masih aktif Jadi kalau kita gunain untuk browsing, untuk nonton film Atau ngerjain tugas-tugas yang ringan seperti Microsoft Office Itu kita masih bisa jalanin laptop ini menggunakan baterai mungkin bisa sampai 5 atau 6 jam Tentunya itu tergantung seberapa banyak software yang kalian gunakan Dan seberapa berat juga software yang kalian gunakan Tapi kalau mau main game pastinya disarankan colok power adapter Agar diskret GPU berjalan 100% Power adapternya 180W Ini ukurannya standar laptop gaming Asus kemarin-kemarin sih Masih agak besar bahkan sedikit lebih kebel dari laptopnya Sebelum bicarain performanya nih FX505DV punya utilities yang serupa dengan seri ROG Yaitu Armory Crate Dan terdapat profile tuning juga disini Ada Windows, Silent, Performance, dan Turbo Untuk perbandingannya mungkin nanti hasil pengujiannya Akan gue kasih untuk performance dan turbo aja Lalu seperti biasa disini juga kalian bisa set aura sync Lalu ada pengaturan fan juga Performa SSD yang ada di laptop ini Emang bukan yang paling kencang untuk kelas NVMe SSD Tapi seenggaknya kecepatan segini tuh udah jauh berkali lipat Jika dibandingkan dengan SSD SATA Apalagi dengan hard disk yang super lambat itu Poin plus banget karena harga segini dapat NVMe SSD Berkapasitas besar dengan kecepatan yang gak mengecewakan Terus soal AMD Ryzen 7 3750H Ini adalah second generation dari AMD Ryzen Mobile Yang termasuk ke dalam keluarga AMD Ryzen 3000 series CPU ini berbasiskan arsitektur Zen Plus Dengan proses fabrikasi 12nm CPU ini juga menjadi seri high-end performance mobile pertama Yang memiliki rating TDP rendah di 35W Perbedaan dari seri U udah jelas ada di konsistensi clockspeed Untuk precision boostnya Sehingga CPU ini akan lebih layak dan lebih nyaman Untuk menjalankan sebuah game Performanya setelah dites lewat Cinebase R15 Bisa dikategorikan moderat untuk performa multi-corenya Tentu ini udah termasuk kencang untuk kelas CPU 4-core 8-thread CPU ini juga memberikan performa yang emang sangat konsisten Jadi hampir gak mengalami penurunan performa sama sekali Setelah coba diluping Single core-nya berada di angka 140-an Dengan hasil segini Seharusnya Ryzen 7 3750H Masih bisa menahan beban dari RTX 2060 Dan gak terlalu mengalami bottlenecking yang signifikan Suhu dari Ryzen 7 3750H pun Karena memiliki rating TDP yang rendah Maka dari itu suhunya tergolong adem banget Selama pengujian yang gue jalanin Suhunya gak pernah nyentuh ke angka 80 derajat Jadi ucapkan selamat tinggal untuk stigma AMD sama dengan panas RTX 2060 yang ada di laptop ini juga setelah dites lewat 3DMark Itu memang gak ada performance cut sama sekali Pada 3DMark Firestrike mendapatkan skor sekitar 15 ribuan Dan emang ini skor yang sesuai untuk RTX 2060 notebook Di 3DMark Time Spy juga mampu menghasilkan performa yang sesuai Terima kasih untuk Asus karena gak mengadakan adegan sunat-menyunat Buat laptop yang harganya di bawah rata-rata seperti ini Tentu adanya RTX 2060 di laptop ini membuat kita jadi bisa main game kekinian Yang udah mendukung real-time ray tracing Misalnya seperti Battlefield 5 Ini kalau setting high pakai ray tracing Masih bisa dapet rata-rata FPS 40an Kalau nyari gameplay aja sebenernya bisa banget Tinggal matiin ray tracing terus nyalain DLSSnya Itu udah beres deh pokoknya Langsung fall banget performanya Bedanya gak jauh sih frame rate ya Cuma lebih stabil untuk ngejar angka 60 fps aja Jadi buat yang tanya apakah laptop ini mengalami bottlenecking atau enggak Jawaban gue bisa iya dan bisa enggak Karena emang untuk game yang emang CPU intensif banget Itu memang sedikit mengalami degradasi Misalnya di Shadow of the Tomb Raider Seharusnya RTX 2060 bisa mengejar angka lebih dari 60 fps Kalau kita setting rata kanan Tapi ingat bahwa RTX 2060 itu punya fitur yang bernama DLSS Jadi solusi ini bisa banget diatasi dengan cara mengaktifkan DLSS tersebut Setelah menggunakan DLSS Performanya seperti gak mengalami bottlenecking sama sekali Berkat adanya AI yang dijalankan oleh Tensor Core Tapi ingat-ingat lagi Gak semua game mendukung fitur tersebut Untuk game yang CPU intensif tapi gak punya fitur ini Seperti Far Cry 5 Performanya akan keliatan sedikit berbeda Cuma kalian tenang aja Karena mayoritas game adalah GPU bound Lagian ini CPU termasuk 4 core yang kenceng kok Masih bisa dibilang sanggup banget buat duet sama RTX 2060 Jadi semoga video ini bisa mencerahkan kalian semua Gue juga salut sama Asus Yang udah berani memberikan konfigurasi Sekeren TUF Gaming yang satu ini Sehingga bisa menciptakan produk Sekeren TUF Gaming FX505DT Oke kalian mungkin komen aja di bawah menurut kalian Bagaimana laptop yang satu ini Silahkan kalian komen dan kasih pendapat kalian masing-masing Jangan lupa like, share, dan subscribe Jika video ini menarik buat kalian Follow sosial media gua Kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek Gua Subki dan seperti biasa Sampai jumpa di lain kesempatan Sampai jumpa di lain kesempatan